Sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur Karena ini kan pemanasan mati Ini harus mutasin Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana Ala Jambihil Aiman, kemudian Madaget Blak Sebelum tidur beliau wudhu Sebelum tidur lagi baca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah abad 33 kali Sebetulnya wiridan itu sangat paling kuat itu tentang mau tidur Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat Jadi makanya kita aljam ubena riwayaten Habis sholat ya baca itu Mau tidur ya baca itu Sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur Karena ini kan pemanasan mati Pelatihan, pelatihan mati Karena satu kondisi yang anda sudah tidak bisa ikhtiar Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang tidak bisa ikhtiar itu pesennya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini In muta kata Nabi Ada yang baca in mita Kalau mau berpikir potensi paling ngeri Bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur Karena disitu kita tidak bisa apa-apa Cora musuhmu menggelbekku ya karena nyembel ya Cora bujuhmu menggelbekku ya karena ngobong Kalau ini TV-TV ini Tidak usah merasa tidak akan mengalami itu Ini sawan tidak itu Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada Tidak ada Tidak ada yang turun di kerendaraan Tangi-tangi di akhirat Gusti kalau pun di akhirat Mau kecelakaan Nah justru mau tidur itu Nabi itu unik Kelihatan bahwa ada nubuah Ada kenabian yang luar biasa Kalau mau tidur itu ada nubuah Ada kenabian yang luar biasa Kalau mau tidur itu ada wiridhan ya Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridhan sebelum tidur Jadi jangan kira kalau selasa sholat jarang wiridhan Tidak punya wiridhan di tempat lain Itu sangat seudhan yang menyakiti Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah Itu terutama mau tidur Sampai istri saya itu protes Gusti yang bersolat Tidur saya punya tasbun lupa jumlahnya Semuanya di kamar tidur Ini sekaligus ijazah Entah pamer kebaikan Tidak tahu saya Pokoknya sudah lah khusmutan saja Seudhan itu iblis Karena mau tidur itu saya tigur Kalau tahu-tahu saya bangun Terus ketemu mengkarnakir Terus kayak apa Rasulullah itu ngajari kita luar biasa Bismillah Kalau mau tidur itu apa Bismillah Habarnya gitu Saya wapal banyak Allahumma rohba samawat Disapi warabal arsil azim Rabuna rohba kuli Syek fali kolhabdi wanna Allahumma antal awalu falisa Qobla ka syek wa antal akhiru falisa Baataka syek wa antal zuhiru falisa Fokoko syek wa antal batunil Falisa dunaka So itu tak beraca sampai tidur Saking kadang takutnya sama Allah Akhirnya nggak bisa tidur Kadang sampai setengah empat apa Terus tidur baru setengah jam Terus subur Jadi kalau melihat tren itu Kayaknya saya bakat wali Kalau trennya seperti itu terus Tapi sayangnya tren seperti itu Jarang Makanya terus nggak jadi wali-wali Tapi saya ingatkan kenyenengan Sanat-sanat seperti ini Yang mungkin Anda lupa Anda hanya ingat sanat Misalnya Kamu lupa bahwa Saat paling krusial dalam hidup Anda itu Tidur Sehingga disebut Itu dari segi krusial Gawat darurat Setiap saat Anda bisa mati Belum urgensinya tidur Untuk melawan maksiat Itu kalau kamu hidup di kota Demak Atau kota Semarang Genera kepikiran niklam Atau orang ayu-ayu Sini yang terminal Sini yang dahlah-dahlah Satu senyacara itu hanya tidur Kalau tidak melek tetap jelalatan Tak jamin Masuknya yang ngaram Tidak ada kemubahan Kecuali saat itu Kamu meninggalkan keharaman Anda tidur Berarti Anda Tidur berarti Anda meninggalkan maksiat Tidak nyolong Tidak dugem Tidak zina Tidak maling Tidak ngerasani orang Jadi tidur Anggap saja Ya Allah Saya mau tidur Tidur itu Ibarat antarkil ma'asi Jadi Malaikat roket patit Kandani Ini raskederturu Ya aku itu Dungerti Ini apa yang meninggal maksiat Hitung Muli saiki Bismillah 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 Amun Ayo roket patit Hitung Anggap ini Kiat meninggalkan Maksiat Terus turun 6 jam Berarti tidak maksiat 6 jam Meskipun akhirnya maksiat Karena bangun jam 7 Artinya maksiat Terus turun Tapi betapa Krusialnya ulama Ulama lah Yang mengajarkan kita Tidur itu Rohatan Dilabdan Untuk istirahat Kita pulih lagi Bisa kerja lagi Pak Butuhati Bisa ngantar lagi Pak Kapolsek Kapolres Bisa ngantar lagi Semuanya aktivitas Tentara Bisa ngantar lagi Memulihkan kekuatan Itu ibadah Meninggalkan maksiat Karena tidur juga Ibadah Untuk tidur saja Ibadah Ini barakatnya Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi Masalam Senyaman itu Coba kalau Kamu jadi umatnya Nabi lain Wah itu beratnya Bukan main Dan itu Sesuatu yang dimintakan Allah Dimintakan Rasulullah Kepada Allah Yaitu Jangan bebankan Ke umat kami Sesuatu yang Seperti engkau Bebankan Pada umat dulu Umat dulu itu Kalau mau tobat Kayak umatnya Nabi Musa Pernah nyembah Anak sapi Itu yang Pernah nyembah Tobatnya dibunuh Yang terbebas Dari menyembah Anak sapi Disuruh bunuh Yang pernah menyembah Anak sapi Fatuh bu'ilabariikum Fakatulu Anfus aku Mau beratnya Kayak apa Kalau orang sekarang Tobat Cukup Pak Rosyid Salami Dari 100 ribu Dipandu Caranya Tobat Diwari Istifar Nomor Itu penting Nomor Tidurnya tasbeh Tidurnya ulama Juga tasbeh Karena dengan tidur itu Kita tahu Alamat kematian Dimana Kita masih di dunia Saja punya kondisi Dimana kita Tidak bisa menentukan Diri kita Dan itu awal Dari kita Mengimani Ternyata Ada kondisi Dimana kita Tidak bisa Mengendalikan diri Kita sendiri Makanya disebut Yang bisa Analisis itu Siapa Ulama Ulama Kau tahu Karena punya Sanat Sehingga Uniknya Kenapa Tidur itu Sagral Coba Semua Nabi Antara Wahyunya Itu Lewat Apa Semua Nabi Di antara Wahyunya Lewat apa Tidur Lewat mimpi Maka mimpi ini Harus dikelola Secara baik Yaitu Kalau kamu Mau tidur Udu dulu Baca tasbeh Tinggalkan Semua dunia Anggap saja Ini pemanasan Kematian Itu insya Allah Mimpinya Sip Paling kejar-kejar Dajjal Dajjalnya Kecemplong kali Insya Allah Tapi kalau Kamu Tidur Gak wudu Raisa turu Terus Raisa turu Mangan Sip Raisa turu Terus Raisa turu Mangan Sip Ben Warak Ben Satur Insya Allah Digejar Dajjal Kecekel Akhirnya Melindur Karena Tadi Sanat Seperti 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 Yang Punya Siapa Hanya Ulama Ada Lagi Satu Contoh Ini Sudah Hampir 20 Menit Itu Saya Pernah Ngaji Dularu Kalami Shafi'i Mutiara Mutiara Malah Kadang Ribet Dulu Saya Itu Iskal Iskal Itu Janggal Tapi Setelah Ngaji Dularu Kalami Shafi'i Yang Ada Di Mukaddimah Kitab Majmuk Mukaddimah Sar Khulmah Imam Nawawi Shafi'i Ngetikan Kepat Lakukan Yang Sengel Ikui Itu Banyak Bebas Nuk Kepat Kepat Duitang Kepat Biasa Utang Kepat Konco Kepat Kepat Mobil Ketemu Musoh Nak Rasan Awani Kepat 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 Artinya Gini Kepat Kepat Perjuangan Kepat 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 Utang Jadi Segampang Itu Ulama Melihat Kehidupan Kepat 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 Jadi Akhirnya Kita hidup Berkah Terus Dikonco Ya Nak Kepat 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 Tadi Kurang Contoh Kalau Kepat Kepat Wajah Mewah Terus Ekonominya Juga Sederhana Saya Sama-sama Gak Kayak Jadi Tadi Contohkan Kepat 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 Memang Sering Sampai Sekarang Bukan Karena Miskin Itu Pilihan Jadi Ulama Itu Segampang Itu Melihat Kehidupan Saya Termasuk Kepat Muda Yang Takut Mati Bukan Karena Saya Sering Baca Berdoa Allah Ya Allah Kata Rasulullah Kamu Harus Berdoa Ya Allah Mungkin Sekarang Kita Ada Zina Mungkin Sekarang Kita Ada Korupsi Mungkin Sekarang Kita Ada Malik Tapi Potensi Itu Tetap Ada Yang Bisa Mengakhiri Itu Kematian Maka Anggap Saja Kematian Semua Mengakhiri Semua Keburu Keburu Kayak Apa Rasulullah Memandang Kehidupan Kalau Kamu Masih Hidup Anggap Saja Ziyad Dan Fikuli Saya Gara Gara Hidup Pak Rosit Ngaji Disini Ikhlas Pak Rosit Sangat Ikhlas Pak Senior Di Intimidasi Itu Baru Nanti Setelah Saya Mau Mati Saya Juga Akan Rindu Rindu Saja Ya Allah Ini Akhir Dari Segala Potensi Keburukan Saya Saja Sehingga GKNO GKhal Bajingan Tukang Melwang Kok Mati Saya Pak Ini Saya Tanggan Ini Maksud Ayo Pak Pak Saya Ini Tempun Saya Mati Sakit Nakal Kalau Mayat Rahatan Lalu Mingguli Sakit Kayak Apa Sanat Kita Rasulullah Kabe Itu Dimana Sati Ibadah Alhayat Ziyad Fikuli Khairin Almaut Rohatan Mingguli Sakit Kenal Pak Rosit Ibadah Apalagi Kenal Kusofur Ibadah Kenal Bupati Ibadah Konco Perjuangan Kenal Preman Ibadah Konco Latian Da'wah Anggap Latihan Melola Rehab Kenal Polisi Ibadah Jaga Stabilitas Nasional Kenal Ibadah Jaga ONKRI Kenal Orang Nakal Ibadah Dianggap Pembina Pembina Semua Ibadah Kayak Apa Ajaran Agama Ini Semuanya Baik-baik Saja Tergantung Nih Nih Tapi Sanat Ini Siapa Yang Punya Hanya Ulama Ulama Itu Siapa Orang Yang Kamu Ketemu Dalam Kontak Ini Bahamun Bahamun Ngajari Kita Bahamun Ketemu Orang Siapa Saja Hurmat Saya Kemarin Bikin Makalah Untuk Beliau Termasuk Saya Cerita Dari Wayat Inti Iman Setelah Akal Menentukan Kita Iman Kepada Allah Akal Setelah Mengantarkan Logika Iman Kepada Allah Akal Itu Kita Gunakan Supaya Kita Bersikap Simpatik Dan Melakukan Kebaikan Kepada Siapa Saja Karena Barokanya Kita Simpatik Nak Ngadani Wong Gampang Misalnya Kita Dikia Yali Mosundu Langit Sampai Bik Tongko Mwadid Ketemu Wong Berenkot Sementara Sementara Seng Preman Ayo Tenang Seng Kye Ini Orang Bergawean Gak Kepi Kue Akhirnya Seng Preman Sakok Dipengaruh Seng Kye Ini Bakil Gak Due Pengaruh Itu Tidak Boleh Kejadian Seperti Itu Makanya Ada Riwayat Sanat Sanat Seperti Itu Tidak Boleh Hilang Saya Itu Kitabnya Bamun Alulama Jadi Setengah Hafat Sampai Sekarang Masih Tak Baca Kalau Mau Tidur Tak Baca Bahkan Dita Saya Itu Ada Terus Ya Karena Kalau Saya Di Jogja Kangan Bamun Baca Itu Ketika Beliau Masih Suken Apalagi Sekarang Karena Jangan Sampai Terus Sama Warning Sama Santri Sarang Tidak Boleh Terakhir Terakhir Itu Bamun Punya Kecenderungan Punya Pikiran Kayak Yusuf Kordowi Potensi Wajibnya Zakat Khodrowat Fawakeh Ngetikan Gini Sama Sengat Ketika Ngaji Sama Gizofur Pak Rosit Kalau Bamun Guyon Bambun Di Maret Gere 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 Cengkeh Jaman Cengkeh Jaya Berhubung Rakut Tidak Wajib Zakat Wadah Kaya Jadi Fenomena Itu Sering Ditarakan Beliau Lama-lama Beliau Ngarang Di Alulama Alim Jadidun Beliau Mengutip Pendapat Ibnu Kasir Tentu Di era Modern Kayak Yusuf Kordowis Yusuf Kordowis Sendiri Bukan Mujtahid Dia Mukholid Juga Kata Ibnu Kasir Yang Harus Dizakati Adalah Mama Itu Umum Apa Saja Yang Keluar Dari Bumi Maka Kecenderungan Mbak Mbak Akhir Akhir Itu Mbak Yau Fawakih Khudrowad Itu Dizakati Tapi Beliau Tentu Tidak Ilzam Karena Beliau Sangat Shafi'i Tapi Ini Kan Saran Yang Baik Menurut Saya Apa Selesai Si Dari Orang Lama Gitu Dari Orang Medit Kok Bila 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 Melon Kakao Tebu Wajib Zakat Tak Bire Lom Wapik Medit Wale Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh